Ya, Misa Cabang, olahraga hoki pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh, Sumut, dilaksanakan perdana pada Senin pagi di Gedung Serbaguna Unimet, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tim hoki Putri Jawa Tengah dan Jawa Barat berhasil meraih kemenangan di babak awal penyisihan. Tim hoki Indor Putri Jawa Tengah memetik kemenangan pada Laga Berdana setelah menumbangkan tim Nusa Tenggara Barat dengan skor 8-0. Empat gol diciptakan pada kuartal pertama melalui Ermia Nurija Anggraini pada menit keempat dan Desi Ratnawardani pada menit ke-8 dan menit ke-9. Desi Ratnawardani yang bertindak sebagai kapten berhasil memperlebar keunggulan setelah mencetak dua gol di kuartal ke-2 yang diperoleh pada menit ke-11 dan ke-12. Sementara itu dua gol lagi masing-masing diciptakan melalui Mirta Hulkasani dan Ermia Nurija Anggraini pada menit ke-25 dan menit ke-39 di kuartal pertama dan kuartal ke-4. Menurut saya ini adalah ajang yang penyesuaian yang cukup buat tim kita sehingga kedepannya pertandingan-pertandingan berikutnya kita bisa lebih baik. Selain tim Jawa Tengah, tim hoki Putri Jawa Barat juga berhasil meraih kemenangan telak 2-4-0-0 atas tim hoki Lampung. Dari Dari Serdang, Sumatera Utara, Yudha Bahar Ayus melaporkan.